Intro Kembali lagi di Cahayat Indonesia Masya Allah Masya Allah terima kasih banyak loh yang udah nyirimin pertanyaan ke Instagram kita ke DM Instagram kita Cahayat Indonesia ya dan kita sudah pilihkan beberapa pertanyaan yang memang ada sangkut pautnya dengan tema kita pada kesempatan kali ini mohon kesediaannya Abi Amir Faisal ini pertanyaan dari Edfadli underscore 23 pertanyaan beliau kenapa kebanyakan orang selalu menilai orang dari penampilan luarnya saja padahal belum tentu orang itu seburuk yang dibayangkan iya dalam kaedah ilmu syariah al-insanu yahkumu bizawahir tugas manusia memang menghakimi ini secara dhohir artinya bahwa ketika seseorang secara dhohir misalnya dia membuka angrod maka otomatis dia dosa tapi bedakan antara dia berbuat dosa dengan sikap kita terhadapnya nah kalau kita ditanya hukumnya jelas itu adalah melanggar syariat tapi sikap kita tidak boleh menghina dia tidak boleh merendahkan dia menghakimi dia bahwa dia alih neraka jangan-jangan dia bertobat nah jadi memang kita melihat orang secara dhohir juga tidak boleh seorang mengatakan misalnya saya sih ngapain saya pakai jilbab ngapain saya menutup aurat kalau hatinya kotor nah kemudian daripada ya ada orang pakai hijab hatinya kotor mending saya tidak pakai hijab hatinya bersih nah yang begini ini adalah sebetulnya dia sedang melanggar syariat dari segi dhohir dia telah membuka auratnya secara dhohir nah ada pun urusan hati urusan dia dengan Allah nah kan lebih indah seandainya dia menutup aurat juga hatinya bersih nah juga dia tidak benar seorang menutup aurat hatinya kotor tidak benar juga tidak benar seorang membuka aurat hatinya bersih juga melanggar syariat dia dosa juga nah yang begini seperti ini tidak perlu diungkapkan sebaiknya sebaiknya diem saja jika dia tidak mau menutup aurat diem saja tidak usah membuat alasan untuk membenarkan diri ketimbang dia membenarkan dirinya malah justru jatuh dalam kesalahan jadi sebaiknya diem saja berusaha memperbaiki diri sampai dia bisa menutup aurat jika berhasil alhamdulillah jika tidak berhasil ya sudah tidak usah membela diri minta ampunlah kepada Allah dan yang menutup aurat jangan menghakimi dia gak boleh seperti itu aduh masya Allah jadi bijaksana kalau gitu Abi ya ya masya Allah ya baik kita akan masuk ke dalam pertanyaan kedua mohon kesediaannya Ustaz Subhiyal Bukhuri ini dari Diani Putri 21 bagaimana caranya menghadapi orang yang egois oh ya dan tidak ingin bermusyawarah baik silahkan guru ya baik pemirsa cahaya hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya memang kalau kita ketemu orang kayak gitu ya DL deh tuh dritalo kalau misalnya Abi Dr. Amir Faisal dosen saya mahasiswa dikasih tugas ya untuk bikin presentasi ada kelompok satu kah dua orang atau tiga orang kalau kita punya teman yang model begitu untuk presentasi aja oh menurut saya saran saya backgroundnya hitam semua dari awal sampai akhir padahal misalnya kita punya Aroh ya punya pendapat punya ini sama sekali gak diambil sama dia ini aja ya sehingga dia Ejabul Mar'i Bin Afsihi dia merasa takjub bahwa saya lah yang paling baik pandangan pendapatnya sementara Islam ada Ruhu Syuro ya ada bagaimana spirit untuk bermusawara wa amruhum syuro bainahum kemudian wa syawirhum pil amr ya Nabi kita s.a.w. mengajarkan kita untuk ya toleransi samaha tenggang rasa hatta dalam permusuhan sekalipun gitu ya bagaimana kalau apa kita walaupun sedang beradu argumentasi pun kita harus toleran harus samaha sementara kalau kita ketemu sama orang enggak saya yang seperti ini saya yang lebih baik ya kalau bisa dinasehati nasihatin kalau bisa disampaikan ini loh pesan baginda Nabi bahwa kita disuruh musawara kita disuruh cari kesepakatan diantara kita mana yang terbaik insya Allah Allah memberikan kebaikan ya kalau enggak kadang-kadang orang yang ananiyah kayak gini enggak mau dengar dari orang lain ya kayaknya susah kita mengupayakan yang seperti itu tapi ya kalau teman sebaya sih kita bisa tinggal sampaikan bahwa ini loh kita juga misalnya dosen kita juga nyuruh supaya kita begini atau guru kita juga misalnya supaya memerintahkan kita seperti ini mudah-mudahan dia mau mendengarkan pendapat kita insya Allah ya memang butuh PR panjang untuk menghadapi orang seperti ini ya baik dan Alhamdulillah sudah terjawab semuanya dan sesaat lagi pastinya pemerintah di rumah sudah menyiapkan Al-Qur'annya ya karena nanti kita akan bertemu dengan Ustaz Syam di Ngaji Hujan kemana-mana tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia selamat menikmati